Rencana Israel melakukan serangan darat di Rafah tak hanya mendapat reaksi dari Amerika Serikat Jerman juga memperingatkan agar rencana tersebut dibatalkan karena disebut hanya akan melimbulkan bencana kemanusiaan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyeroti nasib 1,3 juta warga Palestina yang tinggal di Rafah Menurutnya Israel boleh saja melanjutkan upaya pembelaan diri untuk melawan Hamas Namun keselamatan warga sipil terutama di Rafah juga harus diutamakan Kementerian Luar Negeri Belanda dan Inggris juga mengeluarkan pernyataan serupa kepada Israel Menurut mereka serangan darat di Rafah tidak dapat dibenarkan mengingat wilayah itu penuh sesak dengan pengungsi Sebelumnya Presiden Amerika Serikat cobai dan melarang Israel menyerbu Rafah jika tidak mampu melindungi warga sipil Alasan Israel melakukan serangan darat di Rafah lagi-lagi karena ingin memberantas Hamas Pada Sabtu 10 Februari 2024, jet tempur Israel sudah mulai melakukan pengeboman dari udara Otoritas Palestina menyebut 44 orang tewas di Rafah akibat serangan itu Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.